Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami kelompok 4 Yang terdiri dari saya Anicya Taliyah Dan rekan-rekan saya Nima Demusiratu Yaumidara Paliyah Dan Fanny Nadiyah Pada kesempatan kali ini Kami akan membahas mengenai topik Managing and Controlling Ethics Program Kenapa sih topik ini perlu dibahas? Karena topik ini merupakan kelanjutan dari topik sebelumnya Yang membahas bagaimana pengimplementasian program etika yang efektif Untuk melihat apakah program etika itu telah diterapkan dengan baik dan efektif Penting bagi perusahaan untuk mengukur dari dampaknya Sehingga dibutuhkanlah audit etika Audit etika ini dapat mengidentifikasi risiko dan area ketidakpaktuhan Terhadap undang-undang dan kebijakan perusahaan Dan area lain yang perlu diperbaiki Dengan demikian audit etika harus menyediakan survei Yang sistematis dan objektif mengenai budaya dan nilai etika dalam perusahaan Baiklah yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengimplementasian program etika Pengembangan program etika bisnis yang efektif dibutuhkan organisasi untuk mengatasi kenyataan penerapan program tersebut Organisasi harus memiliki cara untuk mengelola, mengevaluasi, dan mengendalikan program etika tersebut Ada lima hal yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan program etika Yang pertama yaitu konten kode etik perusahaan Yang kedua yaitu frekuensi komunikasi mengenai program dan kode etik Yang ketiga yaitu kualitas komunikasi Yang keempat kemampuan manajemen senior untuk memasukkan etika ke dalam perusahaan Dan yang kelima kemampuan manajemen lokal untuk melakukan hal yang sama Apabila sebuah organisasi memiliki budaya lebih berfokus pada perencanaan daripada implementasi Bisa saja karyawan menganggap perilaku tidak etis merupakan perilaku yang dapat diterima di perusahaan Untuk itu tanpa kontrol yang tepat, karyawan bisa saja melakukan penikuan kepada pelanggan Manipulasi harga, tindakan kasar, ataupun menyalahgunakan sumber daya Jadi program etika bisnis merupakan bagian perencanaan strategis dan kegiatan manajemen Untuk jangka panjang yang menentukan keberhasilan dari perusahaan Akan tetapi beberapa perusahaan tidak mengerti akan hal ini Sehingga mereka beranggapan masalah etika karyawan bukan tanggung jawab mereka Berbagi nilai antar karyawan merupakan tanda kesuksesan suatu perusahaan Dan program etika bisnisnya Ketika program etika bisnis mampu menyelaraskan dan mengarahkan aktivitas karyawan menuju budaya yang etis Maka karyawan akan memungki komitmen jangka panjang mengenai kemajuan dari etika tersebut Dicontohkan di sini, Johnson Control sebagai perusahaan yang menekankan pada perilaku etis Dengan mengadopsi empat model yang berorientasi kepada stakeholder yang pertama karyawan dan ongkotak timnya Yang kedua yaitu perusahaan dan pemegang saham Yang ketiga pelanggan, pesaing dan pemasok Dan yang keempat publik dan komunitas Dimana inti dari keempat model ini yaitu mengimplementasikan integritas Kontrol formal untuk etika bisnis mencakup input control, proses control, dan output control Input control seperti pemilihan karyawan yang tepat, pelatihan etika yang efektif, dan sistem struktural yang kuat termasuk sistem komunikasi Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mendapatkan bantuan, mengajukan pertanyaan, ataupun melaporkan masalahan Untuk itu perusahaan bisa menyediakan saluran bantuan etika atau dikenal dengan hotline yang mana mudah diakses, mendukung karyawan, dan juga prosedurnya sederhana Dengan demikian, karyawan dan manajer bisa bertemu dan saling berkonsultasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada Yang kedua, yaitu proses kontrol, meliputi komitmen manajemen terhadap program etika dan metode atau sistem evaluasi dari etika Metode ini melibatkan pembinaan harian untuk manajer dan pengingat karyawan mengenai berlaku etis yang sesuai Cara yang terbaik untuk proses kontrol ini yaitu memberikan contoh yang baik kepada karyawan bagaimana berlaku etis yang berlaku di perusahaan Yang ketiga, yaitu output kontrol, yang mana melibatkan perbandingan standar dengan perlaku yang sebenarnya Dimana metode yang paling populer pada output kontrol ini seperti menilai kinerja etis atau dikenal dengan audit etika Tujuan dari audit etika ini yaitu untuk mengidentifikasi risiko, masalah dari kegiatan keluaran ini Dan juga merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan dan memperbaiki dan menghilangkan masalah etika ini Audit etika adalah evaluasi sistematis untuk menentukan apakah program dan kinerja etika perorganisasi sudah efektif dan tersesuai dengan standar etika yang diharapkannya Komponen utama dari program etika adalah audit etika yang mencakup pengukuran kepatuhan yang teratur, lengkap, dan terdokumentasi dengan kebijakan dan prosedur yang diterbitkan oleh perusahaan Tujuan utama dari audit etika adalah mengidentifikasi standar etika perusahaan serta kebijakan dan area resiko yang ada Audit etika sebagai upaya bagi perusahaan untuk menunjukkan kepada stakeholder bahwa mereka telah mematuhi hukum dan telah menetapkan program untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang etis Namun perusahaan tidak perlu mempublikasikan atau melaporkan hasil audit mereka kepada publik Konsep etika yaitu mengevaluasi dan juga melaporkan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih luas Yang terutama berkaitan dengan keberlanjutan Audit sosial adalah proses penilaian dan pelaporan kinerja dalam mematuhi tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan filantropi yang diharapkan oleh pemangku kepentingan Sedangkan laporan sosial biasanya membahas tentang kinerja perusahaan dan tanggung jawab sosial dan masalah etika seperti ketenaga kerjaan, pengembangan ekonomi masyarakat, kesukarelaan, ataupun dampak lingkungan Sedangkan audit etika berfokus pada perilaku etis hukum perusahaan dan juga menjadi komponen dari audit sosial Selanjutnya, yaitu keuntungan dari audit etika Perusahaan dapat menggunakan audit etika untuk mendeteksi kesalahan sebelum menjadi masalah besar Dan audit akan memberikan bukti upaya perusahaan untuk mengidentifikasi dan menangani risiko etika utama Dengan demikian, perusahaan akan melakukan permeka secara terus menerus untuk meningkatkan kinerja mereka Namun, ada juga perusahaan yang menggunakan audit etika untuk memberikan citra baik dengan tujuan menyembunyikan tindakan korupsi yang mereka lakukan Proses audit dapat menyoroti tren untuk meningkatkan pembelajaran organisasi dan memfasilitasi komunikasi serta hubungan kerja Audit juga membantu perusahaan menilai efektivitas program dan kebijakan yang akan meningkatkan efisiensi operasi dan mengurangi biaya Selain itu, proses audit etika juga membantu organisasi mengidentifikasi potensi risiko dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhannya terhadap hukum Dengan demikian, perusahaan akan menerapkan kebijakan yang akan mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran Salah satu manfaat terbesar proses audit bagi perusahaan adalah meningkatkan hubungan dengan stakeholder Yang mana stakeholder ini menginginkan transparansi yang lebih besar Karena manajemen tidak mampu meyakinkan stakeholder karena banyaknya perilaku tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan Contohnya yaitu melakukan pembohongan atau manipulasi data keuangan Karena itu, pemegang saham dan investor menyambut baik peningkatan pengukapan yang menyertai akuntabilitas perusahaan Contoh kasus yang sangat terkenal perubahan haluan etis yaitu Nike Perusahaan Nike ini beberapa pemasoknya memperkerjakan anak sebagai buruh di pabrik-pabrik yang berada di Asia Hal ini mengakibatkan protes dari publik sehingga perusahaan banyak kehilangan bisnisnya Sebagai tanggapan, perusahaan mengadopsi sejumlah alat audit untuk memastikan kepatuhan pabrik Dan membuat komitmen untuk menghilangkan bahan kimia beracun dari pabriknya Dapat katakan, Nike sudah belajar menanggapi tuntutan pemangku kepentingan dengan serius dalam hal perilaku etis ini Ada 10 tantangan yang bersiko dalam mengelola program etika bagi CEO Yang pertama, yaitu subedayaan manusia, keumulan operasional, inovasi, hubungan pelanggan, politik global atau psikoekonomi Peraturan pemerintah, ekspansi global, merek dan reputasi perusahaan, keberlanjutan serta kepercayaan dalam bisnis Isu-isu seperti kepercayaan, keberlanjutan dan hubungan dengan pelanggan termasuk di antara 10 tantangan teratas Karena isu ini berhubungan dengan risiko terkait dengan pengelolaan dan pengendalian dari program etika Saat ini, banyak investor yang mempertimbangkan tindakan dan keuangan ketika mereka menganalisis kualitas investasi saat ini Dan potensi dari investasi tersebut Mereka bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk perusahaan yang mereka anggap bertanggung jawab Dimana secara spesifik, manfaat dari audit etika dapat kita lihat pada slide ada 5 Yang pertama, yaitu ethical crisis management and recovery Ini merupakan manfaat yang signifikan Yang dapat mencegah krisis akibat pelanggaran etika atau hukum Ketika perusahaan mengembangkan rencana manajemen krisis untuk memulihkan diri dari bencana alam Ataupun bencana etika Karena hal ini dapat mengibatkan kerugian baik itu hukum Ataupun keuangan yang besar yang mengganggu operasi rutin, pelupupan keriawan Ataupun mengurangi produktivitas Serta menghancurkan reputasi perusahaan dan mengikis kepercayaan dari stakeholder Krisis etika dan hukum ini telah mengibatkan kebangkrutan ataupun akuisisi sejumlah perusahaan besar Dan juga adanya perusahaan yang membayar lebih untuk mendapatkan reputasi kembali Akhir-akhir ini banyak perusahaan yang membayarkan 7 juta dolar Untuk menyewa konsultan hukum atau penasihat hukum dari luar untuk membela terhadap dugaan kesalahan organisasi Studi membuktikan bahwa publisitas terhadap perilaku perusahaan yang tidak etis Akan menurunkan harga sahamnya setidaknya dalam waktu 6 bulan Karyawan yang terlibat pada perilaku yang dipertanyakan atau ilegal Atas pelanggaran etika dapat mengancam integritas keseluruhan perusahaan Audit etika ini akan mengungkapkan karyawan nakal yang melanggar standar etika, kebijakan, undang-undang, ataupun peraturan perusahaan Proses perencanaan pemulihan bencana etis ini melibatkan penilaian nilai-nilai organisasi Mengembangkan program etika, melakukan audit etika, mengembangkan rencana darurat untuk potensi bencana etika Audit etika ini akan memberikan kunci mencegah bencana etika Ketakutan terbesar bagi organisasi adalah penemukan kesalahan atau aktivitas ilegal yang dilaporkan kepada media massa Sehingga hal ini digunakan oleh pesaing atau dituntut oleh pemerintah Hal ini mengakibatkan perusahaan yang mendapat reputasi tidak etis Kemungkinan besar mereka akan kehilangan investor, pelanggan, ataupun karyawannya Ernest Young atau EY melakukan investasi terhadap beberapa CFRIS officer atau CRO perusahaan global Yang mengelola risiko dan menggunakan wawasan mereka untuk mengembangkan program rekomendasi mengelola risiko bisnis Ada 5 rekomendasi untuk meningkatkan manajemen risiko bagi perusahaan Yang pertama, yaitu membuat kantor manajemen proyek reformasi regulasi dengan tata kelola yang tepat Untuk mengarahkan model bisnis dan operasi serta mengelola risiko secara profesional Yang kedua, CRO harus melaporkan kepada CRO grup atau anggota dewan Yang ketiga, melibatkan risiko kepatuhan pada awal siklus pengembangan produk Yang keempat, yaitu tingkatkan kontrol independen dengan menetapkan kerangka kerja tata kelola yang sesuai Dengan portfolio yang harus dipatuhi oleh manajemen Dan yang kelima, mengelola dan mengoptimalkan penggunaan modal Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Helmi Baiklah, saya Nima Demosvirato Yomidara Pagia akan melanjutkan presentasi ini Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai yang kedua, yaitu mengukur kinerja etis non-finansial Secara umum, peraturan mengenai etika dan kepatuhan perusahaan berfokus pada ukuran keuangan Namun, agar memiliki integritas, maka suatu organisasi juga harus berfokus pada bidang kinerja non-keuangan Kata integritas dalam konteks ini menyiratkan bahwa organisasi yang seimbang Itu tidak hanya berfokus ketika membuat keputusan itu hanya berfokus pada keuangan saja Tetapi juga pada dari segi non-finansial seperti budaya perusahaan itu sendiri Nah, ada tiga alat ukur yang dikembangkan seperti Six Sigma, ada Balance Scorecard, dan yang ketiga yaitu Triple Bottom Line Nah, gunanya yaitu untuk menangkap kinerja etis organisasi struktural dan perilaku Six Sigma adalah metodologi yang dirancang untuk mengelola variasi proses yang menyebabkan cacat Kemudian didefinisikan sebagai penyimpangan yang tidak dapat diterima dari rata-rata atau target Dan secara sistematis, itu dia bekerja untuk mengelola variasi untuk menghilangkan cacat tersebut Nah, tujuan Six Sigma adalah untuk memberikan kinerja keandalan dan nilai kelas dunia kepada pelanggan akhir Nah, di samping itu ada juga Balance Scorecard Yaitu sistem manajemen yang memfokuskan pada semua elemen yang berkontribusi pada kinerja dan kesuksesan organisasi Termasuk proses keuangan, pelanggan, kemudian ada pasar, kemudian dan internal lainnya Tujuannya adalah untuk mengembangkan perspektif yang lebih luas tentang faktor kinerja Dan untuk menumbuhkan budaya, belajar, dan pertumbuhan yang meningkatkan semua komunikasi organisasi Kemudian yang ketiga itu ada tadi Triple Bottom Line Nah, yaitu memberikan perspektif yang memperhitungkan dampak sosial, lingkungan, dan keuangan dari keputusan yang dibuat oleh suatu organisasi Nah, ketika membuat komitmen yang meningkat terhadap tanggung jawab sosial, keberlanjutan, atau etika Perusahaan itu mempertimbangkan untuk menerapkan pelaporan Triple Bottom Line Nah, sebagai cara untuk memastikan investasi dan inisiatif itu mereka mendukung nilai-nilai organisasi Untuk mensuksesan tujuan dari perusahaan itu Kemudian ada juga Global Reporting Initiative atau yang disingkat dengan GRI Nah, dia telah menjadi kerangka kerja terkemuka yang diadopsi oleh perusahaan untuk melaporkan kemajuan sosial dan keberlanjutan mereka Nah, GRI itu mengajukan pelaporan keberlanjutan yang menggabungkan tiga faktor utama Yaitu seperti indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan Nah, tujuan utama dari GRI itu adalah untuk pengungkapan pada kinerja lingkungan, sosial, dan tata kolola Bisnis dapat menggunakan GRI untuk mengembangkan metode pelaporan hasil non-keuangan yang lebih standar Dengan cara yang dapat dipahami oleh pengguna laporan Perusahaan diuntungkan karena GRI itu menyediakan alat untuk meningkatkan penerapan Triple Bottom Line Serta dia itu membantu dengan pengungkapan kemajuan di bidang itu Alat-alat itu memberi mereka kemampuan untuk membandingkan upaya keberlanjutan mereka Dengan upaya perusahaan lain dan kesempatan untuk meningkatkan reputasi mereka di mata pemangku kepentingan Selanjutnya, yaitu mengenai risiko dan persyaratan dalam audit etika Meskipun audit etika itu memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, individu, dan pemangku kepentingan Tetapi, audit etika itu tetap memiliki risiko Potensi risikonya tetap ada dan tidak bisa dihilangkan Misalnya, sebuah perusahaan itu mungkin mengungkapkan masalah etika yang cukup serius Tetapi, si perusahaan tidak mengungkapkannya Sehingga dalam situasi itu, pemangku kepentingan tidak mengetahui bagaimana keadaan perusahaan sebenarnya Hal ini dapat memunculkan kritik dari si pemangku kepentingan Karena dia tidak tahu secara langsung bagaimana keadaan perusahaannya tersebut Nah, kadang-kadang proses pelaksanaan audit etika itu dapat mendorong ketidakpuasan dari si pemangku kepentingan Selain itu, proses audit itu membebankan beban dan biaya itu kepada si perusahaan yang melaksanakannya Audit, meskipun merupakan tindakan yang bijaksana Tidak memberikan jeminan bahwa risiko dan tantangan etika dapat dihindari Tantangan lainnya seperti Dalam menilai risiko dan mengidentifikasi standar perbandingan Kemudian, bagaimana perusahaan dapat menganalisis dan mengelola risikonya secara memadai Terus, bagaimana, apa sih tujuan dan untuk perbaikan yang harus dikembangkan semaksimal mungkin Penelitian menunjukkan bahwa menghasilkan etika dan prosedur audit Tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi rumit karena kurangnya standarisasi dan ukuran yang berlaku umum Meskipun etika dan tanggung jawab sosial didefinisikan dan dirasakan secara berbeda oleh berbagai pemangku kepentingan Inti dari standar minimum untuk kinerja etis terus berkembang Standar-standar ini merupakan langkah mendasar dalam pengembangan persyaratan etika minimum yang spesifik Terukur, dapat dicapai, dan bermakna bagi dampak bisnis terhadap semua pemangku kepentingan Standar membantu perusahaan menetapkan target yang terukur dan dapat dicapai untuk perbaikan Dan standar tersebut membentuk landas objektif untuk melaporkan upaya perusahaan kepada semua pemangku kepentingan Nah, selanjutnya yaitu proses audit Banyak pertimbangan yang diperhatikan ketika melakukan audit Seperti bagaimana dalamnya dan lebarnya audit yang akan dilakukan Nah, penerapan standar kinerja Kemudian ada juga mengenai frekuensi audit Bagaimana hasil yang dilaporkan kepada pemangku kepentingan dan lain sebagainya Oleh karena itu, pendekatan perusahaan terhadap audit etika sangat beragam Seperti pendekatan mereka terhadap program etika dan tanggapan mereka terhadap peningkatan tanggung jawab sosial Audit etika harus unik untuk setiap perusahaan yang mencerminkan ukuran, industri, budaya, dan risiko yang teridentifikasi serta lingkungan peraturan di mana ia beroperasi Dengan demikian, audit etika untuk bank akan berbeda dari audit untuk produsen seperti mobil, motor, kemudian HP, atau TV, dan lain sebagainya Setiap perusahaan itu memiliki masalah peraturan yang berbeda-beda Dan risiko unik yang berasal dari sifat bisnisnya sendiri Apa sih kerangka kerja audit etika? Yang pertama, yaitu mengamankan komitmen manajer puncak dan dewan direksi Yang kedua, membentuk komite untuk mengawasi audit etika Yang ketiga, tentukan ruang lingkup proses audit termasuk bidang pokok yang penting bagi audit etika Keempat, tinjau misi, kebijakan, sasaran, dan sasaran organisasi dan tentukan prioritas etisnya Yang kelima, kumpulkan dan analisis informasi yang relevan di setiap bidang materi pelajaran yang ditentukan Yang keenam, apakah hasil diversifikasi oleh agen itu merupakan independen? Yang ketujuh, melaporkan temuan kepada komite audit dan jika disetujui kepada manajer dan pemangku kepentingan Kerangka kerja ini mencakup berbagai tanggung jawab dan hubungan bisnis Audit memerlukan proses dan hasil individual untuk perusahaan tertentu Karena memerlukan pertimbangan yang cermat atas isu-isu unik yang dihadapi organisasi tertentu Misalnya, proses audit di Coca-Cola harus mempertimbangkan beberapa faktor spesifik Untuk memastikan audit internal yang efektif Dewan Direksi Coca-Cola menunjukkan komite audit yang bertanggung jawab Mencakup tinjauan laporan keuangan perusahaan Serta penilaian manajemen risiko, pengendalian internal, dan pengungkapan Kemudian prosedur pengaduan dan program kepatuhan Seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai rangka kerja audit etika Yang pertama yang akan kita bahas yaitu komitmen aman dari top manajer dan Dewan Direksi Langkah pertama dalam melakukan audit apapun adalah Mengamankan komitmen manajemen puncak perusahaan Dan jika itu adalah perusahaan publik, Dewan Direksinya Dorongan untuk audit etika mungkin datang langsung dari Dewan itu sendiri Sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran pemangku kepentingan tertentu Atau reformasi tata kelola perusahaan terkait dengan Sarbarnes Oxley Act Yang menyarankan bahwa Dewan Direksi itu memberikan pengawasan untuk semua kegiatan audit Selain itu, keputusan pengadilan yang terkait dengan FSGO Meminta anggota Dewan bertanggung jawab atas program kepatuhan etis dan hukum dari perusahaan yang mereka oasi Aturan dan peraturan yang terkait dengan Sarbarnes X Mengharuskan Dewan menyertakan anggota yang berpengetahuan dan memenuhi syarat Untuk mengawasi akuntansi dan jenis audit lainnya Untuk memastikan laporan ini akurat dan mencakup semua informasi yang material Meskipun Komite Audit Keuangan Dewan akan memeriksa standar etika di seluruh organisasi Yang berkaitan dengan masalah keuangan Itu juga berkaitan dengan penerapan kode etik untuk pejabat keuangan puncak Banyak dari masalah tersebut berhubungan dengan masalah tata kelola perusahaan Seperti kompensasi, opsi saham, dan konflik kepentingan Yang kedua yaitu mengenai membentuk komite untuk mengawasi audit etika Langkah selanjutnya yaitu membentuk komite atau tim untuk mengawasi proses audit Idealnya, komite audit keuangan Dewan Direksi mengawasi audit Tetapi ini tidak terjadi di sebagian besar perusahaan Di sebagian besar perusahaan, manajer atau petugas etika tidak selalu melapor kepada Dewan Direksi Saat melakukan audit sosial dan etika Bagaimanapun, tim ini harus mencakup karyawan yang memiliki pengetahuan tentang sifat dan peran audit etika Dan orang-orang tersebut harus berasal dari berbagai departemen dalam perusahaan Tim dapat merekrut individu internal atau menyewa konsultan luar untuk mengordinasikan audit dan melaporkan hasilnya langsung ke Dewan Direksi Pusat sumber daya etika, sebuah organisasi diraba yang terlibat dalam pendukung perilaku etis di sektor publik dan swasta Membantu perusahaan dengan penilaian dan audit Nah, selanjutnya yaitu tentukan ruang lingkup proses audit Komite audit etika harus menetapkan ruang lingkup audit dan memantau kemajuannya untuk memastikan tetap pada jalurnya Ruang lingkup audit itu tergantung pada jenis bisnisnya, risiko yang dihadapi, dan peluang yang dimilikinya untuk mengelola etika Langkah ini mencakup pendefinisian subjek utama atau area risiko yang penting untuk audit Misalnya seperti keberlanjutan, diskriminasi, kewajiban produk, hak karyawan, privacy, penipuan, pelaporan keuangan, dan kepatuhan hukum Serta dasar di mana area-area itu dinilai Penilaian dapat didasarkan pada konsultasi langsung, observasi, survei, atau kelompok fokus Nah, saya pengennya dia, selanjutnya kita akan masuk ke langkah audit berikutnya Yaitu tinjau misi, kebijakan, sasaran, dan sasaran organisasi Dan tentukan prioritasnya, prioritas etisnya Nah, proses audit etika itu harus mencakup tinjauan penyataan misi dan tujuan Strategis perusahaan Kenapa? Karena si audit etika ini melibatkan perbandingan kinerja etis perusahaan Dengan tujuan nilai serta kebijakan perusahaan tersebut Nah, tinjauan ini harus mencakup pemeriksaan semua dokumen formal dan informal Dokumen informal yang diperiksa itu termasuk materi pemasaran, kebijakan tempat kerja, kebijakan etika, dan standar untuk pemasok atau vendor Nah, penting untuk memeriksa semua kebijakan dalam praktik perusahaan yang sehubungan dengan area spesifik yang akan diaudit Nah, dalam audit yang meneliti masalah diskriminasi misalnya Langkah peninjauan ini akan mempertimbangkan tujuan dan sasaran perusahaan serta kebijakan terkait diskriminasi Nah, ini akan mempertimbangkan sarana yang tersedia untuk mengkomunikasikan kebijakan perusahaan dan menilai efektivitasnya Nah, evaluasi semacam itu tuh harus melihat apakah dan gimana sih manajer diberi penghargaan Untuk memenuhi tujuan mereka dan sistem yang harus diberikan serta diterima oleh karyawan Nah, audit etika yang efektif itu meninjau semua sistem ini dan menilai kekuatan dan kelemahannya Nah, perusahaan juga harus menentukan prioritas etisnya perusahaan itu apa Nah, penentuan prioritas etis ini merupakan tindakan penyimbang Karena mengidentifikasi kebutuhan dan menilai prioritas masing-masing pemangku kepentingan Nah, penting untuk mengartikulasi prioritas dan nilai etika perusahaan Sebagai seperangkap parameter atau indikator kinerja yang dapat dinilai secara objektif dan kuantitatif Padahal hal-hal tertentu perusahaan harus menunjukkan respon yang berorientasi pada tindakan terhadap masalah etika Yang harusnya menjadi prioritas utama Nah, langkah selanjutnya dalam proses audit ini adalah Perusahaan harus mengumpulkan informasi yang relevan untuk setiap bidangnya Misalnya, untuk memahami masalah karyawan Nah, komite audit ini harus bekerja dengan Departemen Humberdaya Manusia Di perusahaan tersebut untuk mengumpulkan informasi Survei karyawan dan statistik serta umpan balik lainnya Lalu audit etika menyeluruh meninjau semua laporan yang relevan Termasuk dokumen eksternal yang dikirim oleh ke lembaga pemerintah dan seterusnya Nah, beberapa teknik untuk mengumpulkan bukti Mungkin melibatkan pemeriksaan dokumen internal, eksternal Mengamati proses pengumpulan data Dan mengkonsumsi informasi dan cetatan akutansi organisasi tersebut Nah, auditor juga dapat menggunakan analisis rasio Dari indikator yang relevan Untuk mengidentifikasi adanya inkonsistensi Atau pola yang tidak terduga Nah, sebagian besar perusahaan Pemangku kepentingan termasuk karyawan, pelanggan, investor, pemasok Kelompok masyarakat, regulator, organisasi non-pemerintah, dan media Audit sosial ini Biasanya melakukan wawancara Melakukan kelompok diskusi Dengan para pemangku kepentingan Untuk mendapatkan pemahaman tentang Persepsi mereka terhadap perusahaan tersebut Semakin banyak pemangku kepentingan yang terlibat Maka akan semakin banyak sumber daya yang dikonsumsi audit Namun, sampel pemangku kepentingan yang lebih besar Menghasilkan berbagai pendapat yang berguna Untuk perusahaan tersebut Nah, selain wawancara Juga ada questioner Questioner yang men-survey persepsi karyawan Tentang etika perusahaan Etika perusahaan mereka Dimana ini berfungsi sebagai tolak ukur Dalam penilaian kinerja etis Yang berkelanjutan Nah, lalu jika perilaku tidak etis meningkat Manajemen jadi akan lebih paham Terkait jenis praktik tidak etis Apa yang mungkin akan terjadi Dan bagaimana langkah untuk mengatasinya Nah, selanjutnya pelanggan Juga termasuk kelompok Pemangku kepentingan utama lainnya Nah, feedback dari pelanggan Itu sangat penting untuk menciptakan Mempertahankan kepuasan Nah, semakin banyak investor yang berusaha untuk memasukkan Saham mereka ke dalam portofolio di perusahaan tersebut Maka investor lebih sadar Yang berasal dari sistem manajemen Yang bertanggung jawab secara sosial Serta konsekuensi negatif dari kurangnya tanggung jawab Nah, sekarang tuh banyak investor yang tidak ingin Berinvestasi di perusahaan yang terlibat dalam Bisnis yang tidak menguntungkan Oleh karena itu, penting bagi si perusahaan ini Untuk memahami yang terkait dengan Apa sih tujuan mereka Baik secara finansial maupun sosial Nah, setelah informasi tersebut dikumpulkan Perusahaan harus membandingkan persepsi internal Dengan yang diidentifikasi dalam penilaian pemangku kepentingan Serta meringkas temuannya Pada fase ini, komite audit harus menarik beberapa kesimpulan Terkait informasi yang diperoleh pada tahap sebelumnya Kesimpulan ini dapat mencakup penilaian deskriptif Atas temuan tersebut Seperti biaya dan manfaat program etika Perusahaan, kekuatan dan kelemahan kebijakan Serta praktik di perusahaan Lalu sifat umpan balik dari pemangku kepentingan Dan masalah yang akan dibahas dalam audit di masa mendatang Nah, setelah kita mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan Lalu kita harus punya nih pihak independen Seperti konsultan audit sosial etika Kantor akuntan keuangan yang menawarkan jasa audit sosial Atau kelompok minat khusus nirlaba Dengan pengalaman audit Untuk memverifikasi hasil analisis data tersebut Nah, menurut Business for Social Responsibility Verifikasi ini merupakan penilaian independen Atas kualitas, akurasi, dan pelengkapan laporan sosial perusahaan Verifikasi independen memberikan perusahaan Pemangku kepentingan dan masyarakat umum ukuran Jaminan bahwa perusahaan melaporkan kinerja etisnya secara adil dan jujur Serta memberikan penilaian terhadap sistem pelaporan sosial dan lingkungan perusahaan Verifikasi juga memberikan kredibilitas dan objektivitas terhadap laporan audit tersebut Nah, langkah terakhir dalam kerangka audit etika ini adalah Menerbitkan laporan audit etika Langkah ini melibatkan pelaporan pemuhan audit melalui laporan formal Kepada Dewan Direksi dan Eksekutif Puncak Dan apabila disetujui, maka diteruskan kepada pemangku kepentingan eksternal Nah, beberapa perusahaan yang berbasis di Inggris Mengintegrasi hasil audit sosial mereka dengan laporan keuangan tahunan Dan informasi penting lainnya Dan banyak perusahaan lain menyediakan laporan audit di situs web perusahaan mereka Nah, berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh The Global Reporting Initiative and Accountability Laporan harus menjelaskan tujuan, ruang lingkup audit Metode yang digunakan dalam proses audit Peran auditor, pedoman audit yang diikuti oleh auditor Dan pedoman pelaporan apapun yang diikuti oleh perusahaan Laporan ini lebih bermakna jika diintegrasikan Dengan informasi organisasi lainnya Seperti laporan keuangan, survei karyawan, pengajuan peraturan Serta upan balik pelanggan Nah, selanjutnya kita masuk bagian kelima yaitu The Strategic Importance of Ethic Auditing Nah, audit etika itu bukan proses kontrol yang digunakan hanya selama masa kritis saja Meskipun dapat menunjukkan masalah potensial dalam menghasilkan solusi dan situasi krisis Auditor mungkin komprehensif dan mencapai semua bidang etika dan tanggung jawab sosial Dari suatu bisnis atau bisa spesifik dan fokus pada satu atau dua bidang saja Nah, audit etika dapat menghadirkan beberapa masalah Misalnya dari segi biaya, mereka bisa lebih mahal Dan dari segi waktu, bisa memakan waktu yang lebih lama Dan memilih auditor mungkin sulit jika personal yang objektif tersebut tidak tersedia Serta karyawan kadang-kadang takut akan evaluasi yang komprehensif Terutama oleh pihak luar Dan dalam hal tersebut, audit bisa sangat mengganggu Terlepas dari masalah tersebut, mengaudit kinerja etis dapat menghasilkan banyak sekali manfaat Audit etika memberikan penelan kinerja serta kinerja etika perusahaan Secara keseluruhan dibandingkan dengan nilai-nilai intinya saja Seperti kebijakan etika, praktik operasional internal, sistem manajemen Dan yang paling penting, harapan pemangku kepentingan utama Nah, laporan audit etika dan sosial merupakan alat nilai jaman Yang berguna untuk membantu perusahaan mengidentifikasi Dan menentukan dampaknya dan memfasilitasi perbaikan penting Proses audit juga dapat membantu perusahaan Untuk memenuhi penyataan misi mereka Dengan cara meningkatkan keuntungan dan mengurangi resiko Nah, audit dapat menunjukkan area di mana peningkatan praktik operasi Dapat meningkatkan laba bottom line Dan hubungan dengan pemangku kepentingan Sekian dari kami Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Saya sudahi Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton